Selamat sore Kali ini saya akan Memperkenalkan tentang tanaman Jeruk keprok yang Ditangan dalam pot Contohnya seperti ini Ini jeruk keprok semua tapi berbeda-beda jenis Ini ada keprok kartu Ini keprok siem Ini hanya ditangan dalam pot Jadi bagi anda yang tidak punya lahan Bisa mencoba Cara seperti ini pemirsa Ini dalam pot Ini dalam pot Tapi buahnya lebat Mau tahu rahasianya Rahasianya adalah pilih bibit yang berkualitas Pertama Kedua untuk pupuknya Saya sarankan yang menggunakan Pupuk organik Jadi dalam tanaman dalam pot itu Lebih baik pakai pupuk organik Daripada pupuk kimia Karena jika menggunakan pupuk kimia Media tanam nanti Akan menjadi padat Dan tidak subur Jadi harus diimbangkan dengan pupuk organik Baik itu lewat daunnya Ataupun dari dalam tanahnya Seperti ini Dan untuk media tanamnya Sini mas Untuk tanaman jeruk Itu Diperbanyak sekamnya Seperti ini Jadi perbandingannya itu Satu tanah Satu pupuk Dan sekamnya tiga Jadi tidak terlalu padat Karena karakter jeruk itu Tidak suka media yang becek Seperti ini Perhatikan ini buahnya Sudah besar Ini juga Lepas sekali Ini Ini juga Ini juga Nah ini di lampau semua Tapi berdua lebat Jadi Kalau bagi Anda yang Tidak punya lahan Tapi ingin bertanam jeruk Bisa Menggunakan media Tabu lampor Tapi ingat Seperti yang saya sarankan tadi Untuk media tanam Seperti tadi Bibit dan pupuknya harus tepat Seperti itu saja Pemirsa Tip dari saya Cukup sekian Assalamualaikum Sampai jumpa